Seorang pengawas proyek pembangunan gudang pupuk, Sakim Nanda, lelaki 56 tahun, meminta kepolisian Satuan Rescrim Polres Tabas Palembang menangkap pelaku pencurian bateri atau aki termasuk penyegelan alat berat di lokasi pembangunan gudang Jalan Sukarno Harta, Palembang. Inilah lokasi pengembangan salah satu investor Palembang yang berencana akan membuka gudang pupuk, tepatnya berada di Jalan Sukarno Harta samping Lampu Merah Talang Kelapa, Kota Palembang. Lahan yang direncanakan akan dibuka ini mendadak mendapat kendala setelah seorang pengawasnya mengetahui adanya pencurian sekaligus penyegelan alat berat di lokasi pengembangan. Sakim selaku pengawas, mendesak pihak kepolisian Satreskrim Polres Tabas Palembang dapat segera menangkap pelaku pencurian dua baterai alat berat tipe GS 150 Amper dan penyegelan alat berat menggunakan rantai besi. Akibat pencurian dan penyegelan alat berat ini, pihaknya tidak bisa bekerja di lokasi dan mengalami kerugian materi, yakni berupa dua buah baterai senilai 5 juta rupiah dan kontak alat berat sebesar 80 juta rupiah dan total kerugian mencapai 85 juta rupiah. Sakim juga berharap polisi bisa bekerja profesional karena ia yang dikuasakan sebagai pengawas proyek gudang pembuatan pupuk mendapati alat beratnya dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejadian pencurian baterai alat berat juga sudah dilaporkan ke petugas Polsek Sukarami dan telah dilakukan olah TKP oleh pihak Polres Tabas Palembang. Namun belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus pencurian ini. Saya, tapi saya selaku orang yang ditugasi untuk mengawas untuk pembersihan lahan ini. Terus yang melakukan kontrak kerja itu, yang sama yang punya alat itu Pak Peter dengan Colby. Itu ada surat kontraknya. Terus saya mengawasi tanah yang saya jual ke investor. Itu Pak Teddy. Nah Pak Teddy sudah 2 tahun menanti. Sekarang hukum dianggap sudah selesai. Maka dia mau bangun. Tau-taunya ada pencurian. Di siang hari datang dengan kelompok diperkirakan lebih dari 6 orang. Tapi seingat operator itu 6 orang. Apa yang dicuri, Pak? Nah barang yang telah dicuri diambil paksa itu berupa 2 unit aki. Dan kabel-kabel yang ada di alat XA ini sudah dirusak, dipaksa. Dampaknya apa, Pak? Dampaknya kita nggak bisa kerja, alat dirantai, apa kewenangan, pelaku gitu loh. Sampai menyegel gitu kan. Kalau mau menyegel itu ada undang-undang, penetapan pengadilan. Kalau dia mau bicara sengketa ke pemilikan. Sudah lapor polisi dong? Saya sudah lapor. Dan alat kami bisa dibuka sehingga kami bisa kerja kembali. Sakim juga menjelaskan, jika lokasi tanah yang menjadi titik tempat akan dibangun gudang pupuk ini, tidak ada sengketa. Tanah ini dibeli sesuai dengan surat-suratnya dan telah bersertifikat dengan luas tanah 9.000 meter persegi. Dirinya juga tidak mengetahui apa motif dan dasar pelaku mencuri aki dan menyegel alat berat di lokasi tempat dirinya bekerja. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.